Intro Komisi 9 DPR RI mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan koordinasi secara komprehensif dengan seluruh stakeholder terkait. Hal tersebut dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah untuk melindungi seluruh kesehatan rakyat Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso yang ditemui di Gedung Nusantara II Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan Komisi 9 telah melakukan rapat gabungan dengan Kementerian Kesehatan dan stakeholder terkait dalam rangka upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada publik. Imam Suroso menambahkan kesehatan rakyat menjadi tanggung jawab negara dan mengenai tunggakan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit saat ini sudah beberapa pasiennya dibayarkan dari pemerintah. Pemerintah membayar dari defisit untuk membayar rumah sakit-rumah sakit yang belum terbayar BPJS Rp4,9 triliun. Alhamdulillah Bu Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan terus melaporkan ke Pak Presiden Jokowi, Presiden Jokowi tanda tangan karena ini kesehatan kan tanggung jawab negara. Imam menyatakan tunggakan yang belum terselesaikan tidak akan menjadi kendala bagi rumah sakit dan BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Imam Suroso juga menambahkan apa yang dilakukan pemerintah harus melalui mekanisme yang benar dan berdasar sehingga tidak berbenturan dengan hukum. Karena negara, pemerintah, mau mengeluarkan anggaran triliunan itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu dari BPK, padahal memperiksa kos uang, bagaimana-bagaimana itu. Zikri Julian, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.